selamat menikmati 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 berarti selamat menikmati perhatikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah Allah selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah Allah menikmati 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 oleh Nabi Adam kepada Malaikat berarti disinilah letaknya Nabi Adam itu lebih mulia daripada kedudukannya daripada Malaikat ini manusia berarti kedudukannya lebih mulia daripada Malaikat kenapa? Allah membuat manusia tidak hanya diberi akal tetapi juga diberi nafsu Malaikat tidak diberi nafsu akal iya tetapi tidak diberi nafsu sehingga setiap harinya ini selalu beribadah kepada Allah SWT memuji Allah SWT sedangkan manusia dia diciptakan oleh Allah diberi akal dan diberi nafsu ketika manusia bisa mengendalikan nafsunya maka manusia inilah lebih mulia daripada Malaikat Balaamma amba'uhum mongkos mangsane nyerita'na sopa Adam ing Malaikat Balaamma amba'uhum mongkos mangsane nyerita'na sopa Nabi Adam hum ing Malaikat biasma'ihim kelawan piro-piro namai biasma'ihim kelawan piro-piro namai benda utawa barang kola mongkodawuh sopa Allah SWT lahum maring malaikat muwabbihan khalih menjelek-jelekan atau ngelek-ngeleakan sopa Allah mengenai alam akullakum inni a'lamu ghaibassamawati wal'ard alam akun alam akul anotoh ora dawuh ingsun alam akul ora dawuh ingsun lakum maring siroh alam akul anotoh ora dawuh ingsun lakum maling siroh lakum kabeh ini sak temene ingsun iku a'lamu iku lue waruh sopa ingsun lue waruh ghaibassamawati ing piro-piro barangkang ghaib kelawan piro-piro langit wal'ardilan bumi ma'am perkorohu bakang samar opemma bihima ing dalam karune as-samawati wal'ard wa'amu lan lue waruh ingsun ma'am perkorohu tubuduna kang ngelahiraken opemma tubuduna kang ngelahiraken opemma tubhiruna tekesing ngelahiraken shiro bayani min kawlikum saking ucapannya malaikat adaj alufiha ila akhirihi ing lafat adaj alufiha sebelumnya adaj alufiha meyusyudufiha waiswikuddimak ini ucapannya malaikat wama lan ing barang kuntum ono sopa shirokabeh iku taktungun iku podo nyimpen uto podo menyembunyikan sopa shirokabeh disiruna tekesi nyamaraken shirokabeh ingma min kawlikum saking pengucape shirokabeh laiyakhluka akrama alaihi minna wala a'lama laiyakhluka oranda di'aken shirokabeh 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 dan ini dialognya Allah kepada Nabi Adam jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam setelah diberikan pengetahuan maka Malaikat dituntut oleh Allah untuk menyebutkan tahukah untuk menyebutkan nama-nama barang itu ternyata Malaikat juga tidak mampu menyebutkannya kemudian Nabi Adam memberitahukan kepada Malaikat ya menceritakan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para Malaikat dengan hikmah pembuatannya ketika diceritakan kepada Malaikat kemudian Allah juga menyampaikan kepada Malaikat dengan nada-nada yang memocokkan itu alam akullakum inni a'lamu ghaibas samawati wal'ar tidakkah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa inni a'lamu aku lebih mengetahui ghaibas samawati wal'ar tentang rahasia apa yang ada di langit dan di bumi ma ghaubafihimah barang yang samar sesuatu yang samar diantara langit dan bumi ini disampaikan oleh Allah wa'alamu ma tu buduna dan aku lebih mengetahui apa yang tampak dari ucapanmu min kawlikum dari ucapanmu apa ucapannya Malaikat Ataj'alu fiha may yufsidhu fiha wa yasfikuddimah tidakkah Allah tidakkah Allah membuat Adam itu untuk membuat kerusakan di atas bumi ini dan menumpahkan darah ini yang dilantarkan oleh Malaikat Allah menjawab A'lamu ghaibas samawati wal'ard aku lebih tahu rahasia yang ada di langit dan di bumi wa makuntum taktumun dan engkau telah menyembunyikan apa yang rahasia menyembunyikan rahasia rahasia min kawlikum dari ucapanmu lai yakhluka akramu alaihimina wala a'lama ya jadi seakan-akan Malaikat ditecepatkan oleh Allah ini adalah yang lebih mulia yang lebih tahu dulu ya yang lebih mengetahui dulu ketimbang Nabi Adam wadhkur lan ilingo wadhkur lan ilingo idhkulna nalikani ngucap kita Allah wa idhkulna lan nalikani ngucap kita lil malaikat dimaring malaikat usjudu sujuda usjudu sujuda malaikat li adam emaring adam sujudu datahiyatin kelawan sujud korona penghormatan sujudu datahiyatin kelawan sujud korona penghormatan bil'in hinai kelawan mekungkung bil'in hinai kelawan mekungkung bahasa jaduh mongko bodoh sujud kabeh sopa malaikat illa iblis kejabah iblis illa iblis kejabah iblis nah setelah itu Allah mengingatkan wa idhkulna nalil malaikat wahai malaikat mengingatkan pada malaikat usjudu li adam sujudlah kamu kepada nabi adam berilah penghormatan kepada nabi adam bil'in hinai dengan apa istilahnya in hinai dengan membungkukkan diri oh ini jadi Allah mengajarkan dia mengurikan penghormatan dengan membungkukkan diri bil'in hinai membungkukkan diri maka malaikat semuanya malaikat itu fasa jaduh sujud kepada nabi adam illa iblis kecuali iblis laknatullah iblis tidak mau sujud huwa utawi iblis iku abul jinnah iku abul jinnah iku bapaknya para jin karena ada sopa iblis iku bayinal malaikat iku yang dalam antaranya malaikat apa membungkuk sopa iblis apa membungkuk sopa iblis i im tanah atekese nyegah sopa iblis minas sujudi saking sujud nah ini iblis tidak mau sujud kepada nabi adam karena dirinya anggapannya adalah lebih mulia ya ana khairun kata iblis saya lebih mulia daripada min adam daripada adam dia lebih diciptakan lebih dulu daripada adam keberadaan nabi adam lebih belakangan daripada iblis sehingga iblis tidak mau sujud kepada nabi adam wastakbara langgumude utawa sombong takabur sopa iblis ai takabbara tegese sombong sopa iblis utawa takabur sopa iblis anhu saking adam malah menyombongkan diri lapor buat menyombongkan diri ini tidak boleh sudah wakualan lalu ucap sopa iblis ana utawi ingsun iku khairun ikul webagus minhu dinimbang adam iblis mengatakan dia tidak mau sujud bahkan dia mengatakan ana khairun minhu saya lebih baik daripada adam ya wakanalan ono sopa iblis iku minal kafirina iku saking golongane wongkang podo kufur kabeh iku minal kafirina iku saking golongane wongkang podo kufur kabeh fi ilmillahi yang dalam ilmuni Allah ta'ala ini jadi kalau melihat ayat ini manusia ini adalah makhluk Allah yang paling indah manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan ya lebih terhormat ketimbang makhluk yang lain diberikan oleh Allah kelebihannya akal untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk dibarengi oleh Allah nafsu maka ketika kita tahu diciptakan oleh Allah ini maka seyugiyahnya manusia mengetahui apa tujuan Allah menciptakan manusia maka Allah menyampaikan dalam ayat yang lain wama kholaktul jinnah walinsa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menjadikan semua aktivitasnya ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah melakukan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka disini manusia itu lebih baik dari makhluk yang lain ya kita diberikan dua kaki oleh Allah tidak sama dengan makhluk yang lain walau khalaka fa minhum mayyam si ala batni wa minhum mayyam si ala rijlain wa minhum mayyam si ala arba makhluk Allah itu diciptakan oleh Allah ada yang berjalan dengan dua kakinya itulah manusia gitu laki-laki kadang nyapi roh kakinya tiga oh situ ya gak bisa melaku dua yang melaku kakinya laki-laki itu semua manusia diciptakan dengan dua kaki gak ada kaki tiga itu ya fa minhum mayyam si ala batnih ada yang berjalan dengan perutnya loh Allah menciptakan manusia itu berjalan dengan perutnya ada loh ya ular lalat apalagi ada yang seribu kaki itu itu makhluknya Allah semua fa minhum mayyam si ala arba ada yang diciptakan oleh Allah makhluknya itu dengan berjalan dengan empat kaki ya binatang-binatang kambing kerbau sapi kuda itu dengan empat kakinya waj'alna kulla syai'in minal hay Allah menciptakan semua makhluknya itu adalah berasal dari air ya semua itu dari air maka kebutuhan air itu menjadi hal yang penting bagi manusia manusia tidak ada air itu tidak akan hidup binatang diciptakan oleh Allah dari air manusia diciptakan oleh Allah dari air samband teliti kalau tumbuh-tumbuhan dari apa itu yang biologi itu samband teliti kalau manusia sudah jelas Allah menyampaikan dalam Al-Quran waj'alna kulla syai'in setiap setiap yang dijadikan oleh Allah itu adalah dari air minal ma'i dari air maka kekuatan air itu dasar sebenarnya itu nah ini yang harus kita pahami ya jadi karena manusia ini lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain Allah memberikan pengetahuan karena manusia punya akal maka malaikat pun disuruh sujud tunduk kepada Nabi Adam Malaikat tunduk illa iblis kecuali iblis yang tidak mau tunduk seakan-akan iblis ini lebih terhormat daripada manusia ini hikmahnya Allah menciptakan manusia mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita agar kita bisa memahami hakikat jadi diri manusia hakikat jadi diri makhluk yang lain malaikat jin iblis dan lain sebagainya Al-Fatihah terima kasih terima kasih tidak 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 Terima kasih. Terima kasih.